Pemerintah melalui Kementerian Sosial akan menyalurkan sebanyak 78,2 triliun rupiah untuk program bantuan sosial di tahun 2022 dengan rincian program penelidikan sosial 77,1 triliun rupiah dan program dukungan manajemen 1,09 triliun rupiah. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Hari Hikmat mengatakan Kementerian Sosial akan melanjutkan program keluarga harapan di tahun 2022 menargetkan 10 juta keluarga penerimaan manfaat atau KPM dengan total anggaran sebesar 28,7 triliun rupiah. Bantuan PKH akan disalurkan selama 12 bulan dalam 4 tahap di mana ada kondisionalitas untuk setiap komponen dari KPM seperti ibu hamil mendapat 3 juta rupiah, anak usia dini 3 juta rupiah, lansia 2,4 juta rupiah, dan penyandang disabilitas 2,4 juta rupiah. Di samping program keluarga harapan, program kartu sembako pun turut dilanjutkan pemerintah yang menyasar kepada 1,8 juta keluarga penerima manfaat yang masing-masingnya akan menerima 200 ribu rupiah per bulan selama 1 tahun. Dana sebesar 45,1 triliun rupiah akan digelontorkan pemerintah untuk program ini. Tim kantor berita antara muartakan.